ya ini mau eat the frozen food juga bisa kalian simpen aja ini di freezer ini warnanya udah bagus tuh ya udah golden brown dan ini bakalan garing ya sob ini unik nih sob ya udah kayak sosis 2 buah jagung jagungnya kita mau spill dulu nih alias kita pipil nah kan kita ambil juga ini oke kita chopper dulu nih daging ayam fillet dicincang sebenernya bisa juga ya cuma karena pengen cepet dan gampang ya kita chopper aja masukin juga bawang putih garam kaldu bubuk sama lada bubuk 1 butir telur ayam oke kita chopper dulu ini setelah dagingnya halus kita masukin jagung ini pakai jagung manis ya daun bawang tepung tapioca kita chopper lagi jangan terlalu lama choppernya sebentar aja ya kita keluarin adonannya nah adonannya seperti ini ya tuh jadi jagungnya tuh masih ada agak-agak kasar gitu kita masukin aja ke kantong segitiga kita akan buat adonan kulit martabak masukin air disini ada putih telur ayam masukin juga bumbu-bumbu ada garam dan kaldu bubuk kita aduk dulu kita aduk dulu kemudian masukin terigu aduk sampai larut kemudian kita masukin minyak goreng dan kita aduk sampai dia menggumpal kita aduk pakai tangan aja ya setelah menggumpal ini kita bulatin kemudian kita diamin dulu sekitar 30 menit ya boleh tutup pakai rasi kurep atau kain adonan yang udah diistirahatin 30 menit ini kita bagi 8 kemudian kita bulat-bulatin kemudian kita rendam ke dalam minyak yang udah dibulat-bulatin ini sebisa mungkin terendam ya terendam nah ini kita istirahatin lagi makin lama makin bagus ya ini paling tidak kita istirahatin selama 1 jam setengah sampai 3 jam itu oke ini udah diistirahatin sampai 2 jam lebih ya nah sekarang kita mau ini nih rolling ya kita mau tipisin tapi sebelumnya mejanya kita kasih minyak dulu ambil satu dulu ya nah kita akan pipihin kemudian kita akan rolling ini kita buat yaitu tipis banget kita memerlukan plastic wrap untuk menipiskannya kita lebarin ya nah ini udah tinggal kita rolling nih udah kayak gini enak banget nih di rollingnya ini bisa jadi tipis banget sampai tipis banget sampai tipis banget sob lihat tuh tipisnya udah kayak bener-bener lebih tipis dari kulit martabak ini tipis banget sampai kayak bebayang begini tuh udah ya ini kita mau buka aja dulu plastiknya ini plastiknya jangan buang ya ini masih bisa dipakai lagi nanti plastiknya kita taruh aja di sini dulu ya ya kan tuh tipis banget ini kita mau ratain dulu deh ratain dulu biar enak 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 kita ratain cuma tipis banget sih udah kayak apa ya tipis banget kayak gini nih eh oke udah rata tinggal sisi sini kita ratain juga deh biar bagus tuh tipis banget ini kita akan semprot ukurannya sekitar satu ruas jari ya besarnya gitu loh ini kita semprot aja di sini kita panjangin oke panjang ya segini sekarang kita akan gulung nih kita gulung begini caranya karena ini adonannya kan kulitnya emang tipis banget jadi kita bantu dulu begini set ya kalau udah baru kita gulung gulung aja gini tuh tuh ya ini kulitnya tuh tipis banget jadinya ini sampai berbayang kayak kaca tuh dah ya kok sebanyak-banyak gulungannya cukup sampai di sini aja nah ini nanti kita bisa isi lagi nih ini kita potong dulu kita potong sampai putus ya nah kalau udah dipotong ya ini bisa kita sisihkan dulu nih nah ya kita sisihkan ini udah jadi satu sekarang kita mau isi lagi dia panjang ya dia panjang ya gulungannya segini kurang lebih nih oke oke kita gulung lagi kita gulung lagi kita gulung pakai tangan cukup ya kita potong lagi cukup ya cukup ya kita potong lagi oke kita sisihkan dulu biar nanti enak kita gulung sini nanti kita rapin lagi ini yang penting kita semprot aja dulu oke oke kita gulung ini kita habisin aja deh gulungannya oke ya tuh nah udah nah udah tinggal kita potong-potong aja ukurannya bebas ya kalian mau ukurannya seberapa tapi kurang lebih palingnya segini nih mau segini bang sobatnya kita potong kita potong belas sini oke nah kita gunting juga bisa nih udah jelek nah senang-senang kita bisa rapiin yang ini emang agak kendor ini nih tapi bisa kita rapiin nah ini kita gunain stick es krim jadi ini kita ini aja tusuk aja pakai stick es krim ya kayak gini tuh nah ini kita rapiin dikit udah ini tinggal kita goreng ya mau digoreng mau di rebus bisa mau dikukus bisa ini udah kayak gini udah enak nih tuh udah bentuknya kita rapiin dikit tuh 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 ya tuh ya bentuknya kayak gini udah tinggal kita kumpulin tusuk gini segini aja kira-kira ya udah tuh ini satu buletan aja jadinya 18 ya lumayan banyak ini tinggal kita goreng ini tinggal kita goreng eat the frozen food juga bisa kalian simpen aja ini di freezer harus di freezer ya biar awet tapi ini kita mau goreng aja lagi ini tinggal kita goreng aja ya minyaknya kan udah panas dan ini gorengnya juga minyaknya gak perlu banyak-banyak tuh ini unik nih sob ya udah kayak sosis goreng 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 nah ini kita gorengnya sampai garing nih sob karena ini kan kulitnya kulit martabak ya jadi bisa garing nih kulitnya nih ini warnanya udah bagus tuh ya udah golden brown dan ini bakalan garing ya sob karena memang kulit martabak rasanya kebayangnya sih ini kayak rasa sempol ya karena dari ayam tuh bagus kan kita angkat dulu nih semua ini baru sekali goreng segini garing-garing enak sekali nih oke guys kita cobain dulu yang ini saatnya kita test food kita makan yang original dulu bismillahirrahmanirrahim hmm rasanya kayak sempol tapi ada rasa-rasa jagung unik banget kita makan pakai cocolan saus kental jadi ini sausnya saus modifikasi ya saus yang biasa dipakai buat dimsum lebih gurih hmm cocok banget makannya pakai saus jadi kalian bisa jual satunya 2000 ini udah layak ya kombinasi jagung dengan ayam enak banget oke sampai disini dulu thank you like comment share dan subscribe ditunggu jangan kemana-mana pantengin terus channel sobat dapur bye-bye bye bye-bye 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 Terima kasih.